Halo semuanya, perkenalkan saya Alexander Medese, CEO Indokrita dan MNC Media Group. Media kami ada Indokrita, Mega Manado, Golden News, Desa Kita, Mega Manado. Dan satu minggu terakhir ini teman-teman menginisiasi untuk membuat TV online, TV digital. Mega Manado, Citra News atau MNC News TV. Di tayangan yang perdana ini kami menghadirkan sosok spesial, Ibu Jurani Yurubuwa. Saya akan menjadi enak persahabat sis Jurani, karena memang Ibu Jurani ini adalah kader partai soliditas Indonesia. Sedikit menik Ibu Jurani ini, Ibu Jurani pada akhir 2019, depannya di Desember, mendapat penghargaan sebagai wakil rakyat peladan, wakil rakyat terbaik oleh forum Tumang Departemen. Dan kemudian sebagai sosok muda inspiratif oleh harian Manado Pos. Jadi, sesuatu kebanggaan kami bisa mengawancara Ibu Jurani, Ibu Jurani. Sisi Jurani, apa kabar? Baik sekali. Senang bisa bertemu. Dalam dua hari sebenarnya kita sudah janjian, tapi bisa para pesan lain. Hari ini kami baca-baca di media lain, kalau sebenarnya Sis Jurani ini awalnya tidak terpanggil sebenarnya di politik. Tapi kemudian hari kecewburi juga. Bisa diceritakan, Sis Jurani? Saya sebenarnya dari masih SMP, kita jadi pendeta. Karena opa saya pendeta, baru memang tujuan menurut isi penyembangun banyak gereja. Tapi usia 18 tahun, malah suka berbisnis. Jadi, di waktu usia 18 tahun, saya baru orang tua. Dan di usia 20 tahun, bekerjasama dengan Pak Juni Asikir. Jadi, didiliki oleh Bapak Honfi Hayato. Dalam sistem nekotik, saya belajar bagaimana membangun bisnis. Dan benar di usia 21 tahun, membangun 6 usaha. Jadi, itu sementara kuliah, sudah punya rumah makan, sudah punya income, seperti itu lainnya. Nah, dari bisnis itu, hilanglah tujuan sepertinya jadi pendeta. Jadi, mengikuti arah yang semakin jauh, oh ternyata saya menjadi berkat, tak perlu jadi pendeta. Jadi, saya mulai berpikir bahwa jadi pendeta saja, entrepreneurship muda. Waktu itu, saya mendapatkan penghargaan di kampus sebagai entrepreneurship. Di mana, mendirikan 6 usaha dengan omset 62 juta, anak muda nih. Itu beda-beda perusahaan ya? Beda-beda perusahaan. Ada percetakan ayam maculation, rumah makan, dekot air, saya buang. Kemudian, ada juga bingkisan-bingkisan untuk bulan tahun dan sebagainya. Jadi, yang muda. Lalu, yang peternakan, ayam, dan hujahim. Waktu itu, di Kelase, saya ingat. Nah, proses itu, saya sudah punya uang. Nah, tapi orang tua saya menganggap ijasa itu tidak dipakai kalau tidak pakai seragam. Ya, orang tua masih beranggapan, ah kalau pengusaha cuma pakai baju biasa pakai seragam. Akhirnya, di waktu lulus serjana, orang tua menghancurkan untuk masuk di bank atau PNS dan sebagainya. Saya akhirnya direkrut oleh salah satu bank, saya pilih bank sulit waktu itu. Tiga bulan bekerja, langsung diangkat menjadi leader marketing. Jadi, waktu itu, saya dipilih di CS. Tapi, saya ajukan ke, karena saya tahu ilmu marketingnya, saya malah datang ke SDM, Pak Junior. Waktu itu, Pak Junior, bisa nggak saya malah jadi marketing, kaget mereka. Ada kan orang masuk perusahaan di perbankan, nggak mau jalan-jalan ke orang, malah maunya duduk. Saya malah sebaliknya, karena saya orang yang suka komunikatif kepada orang-orang lain. Dan dengan adanya marketing ini, saya punya pengalaman. Cuma, 4 tahun, saya dimikahi oleh suami saya, yang berkerja di Mabes Polri. Itu bertemu di tempat kerja, Pak? Nggak. Beliau, teman udara kuliah. Jadi, udah kenal, cuma 2 minggu pacaran, langsung menikah. Langsung tembak ya, takut kehilangan itu. Jadi, beliau itu memang sudah kenal lama, 7 tahun kami berteman, namun jarak jauh beliau di Mabes di Jakarta, saya di Manado. Kayaknya, memang sudah disukai. Jadi, pas iya, waktu itu, langsung diajak nikah. Jadi, cuma pacaran 1 minggu lewat handphone, 1 minggu lurus surat, langsung nikah di Jakarta dan di Mabes Polri. Jadi, gereja dulu, baru sampai di Manado, sekitar 5 bulan berbegin resepsi. Nah, seperti itu. Jadi, masuk politik, sama. Saya menjadi dari perbankan, selagi milang berhenti saja. Karena beliau di sana di Mabes, harus ada pendamping. Waktu berhenti, cuma 3 bulan direkrut oleh perusahaan asuransi. Hanya 3 bulan jadi pimpinan juga. Jadi, memang mungkin Tuhan memberikan saya ilmu-ilmu yang mengenai marketing, cepat sekali. Pertumbuhan perusahaan, langsung jadi pimpinan ribuan orang. Memang, luar biasa ya, setiap bulan saya digajinya 2 kali gaji di Dewan. Jadi, memang di DPRD itu saya menghargai, karena setiap bulan sampai hari ini tidak dipecat. Biasanya kan kalau sudah fokus di DPRD, akan, ah sudah, perusahaan, enggak. Sampai hari ini saya tetap menjadi leader, dan tetap membangun sistem, dan dipakai untuk menjadi pembicara. Nah, masuk politik, sudah menikah beberapa tahun, masuklah PSI. Di lamar lah saya jadi wakil ketua DPRD PSI. Saya tidak ada niat, jadi hanya untuk mencukupi 30% perempuan. Jadi, ketua Melki Pengemana waktu itu bilang, sudah, saya kenal saja 30%, enggak usah berkuat. Eh, setelah pasang bali ibu, banyak pendeta-pendeta mendukung. Baru ketika berusukan, banyak warga yang senang. Mungkin secara Tuhan, saya enggak pakai manipulatif, saya benar-benar murni. Karena bagi saya, kalau pakai manipulatif, menghancurkan demokrasi, saya juga merasa itu tidak baik secara pribadi, dan melawan kehendak Tuhan, seperti memaksakan diri untuk masuk. Jadi, saya cuma bilang sama Tuhan, kalau pun Tuhan tahu hati saya yang mau jadi berkat, kalau mau jadi, Tuhan meluruskan. Dan ternyata, tak lupa membayar-bayar ke orang-orang, saya menang dengan 1789 soalnya. Ini yang menarik, karena pertama, PSI ini kan, partai belum perlu dikenal. Kemudian, saya bukan orang-orang doang, karena orang kerajaan, kerajaan Minasa. Terus, tidak pakai manipulatif. Jadi, ada tiga pembelajaran di sini, saya dengsi, ya. Kalau orang-orang doang juga tidak selalu melihat doi, untuk pragmatis, tidak semua pragmatis itu memilih. Yang kedua, bahwa tidak selalu juga partai besar, harus lewat partai besar kalau mau menang ini. Dan yang ketiga, bahwa memang kalau ada ketulusan akan di-restri. Jadi, ketika itu kita sudah sempat dengar-dengar, si Supermadi datang juga ada aktivis bahwa kalau tidak buang doi, tidak akan... Jadi, bagaimana saat itu sebenarnya? Jadi, ada beberapa kelompok, bahkan tim sukses saya itu ada setiap, saya tempatkan di setiap penurahan. Ada tim sukses saya mundur di hari ke... Jadi, dia berangkatkan bahwa nanti ibu mau kasih doi, kak. Jadi, dia sudah biasa dengan anggota dewan caleg-caleg yang lama. Dia kaget, sudah mau dekat minus tujuh hari, saya tidak keluarkan uang. Dia ada rapat dengan tim sukses, beliau belum berjumpa. Yang nak mau bakas doi, tidak, nak kasih beras, tidak. Aduh, ibu mau kalah kalau begini. Tapi, tim sukses saya tidak percaya. Jadi, langsung saya bilang ke tim sukses saya itu, kalau bapak merasa ragu, tinggal saja ke teman lain. Karena, menurut beliau, ibu pemahaga bukan warga benar-benar. Ibu pemahaga kecil, baru dibangun dua tahun lebih. Kok ibu tidak pakai uang? Tidak mungkin, ibu. Nah, saya punya prinsip, punya tim. Jadi, saya juga percaya diri, karena sebelum masuk politik ini, saya sudah berbuat, saya tidak mau ya sebut untuk gereja atau apapun. Tapi, saya sudah berbuat untuk membangun sistem di asuransi saya. Jadi, saya percaya diri, saya sudah hitung-hitung tim saya, tanpa saya bayar, karena saya kan gaji di CAR, kan mereka. Jadi, mereka bekerja secara tim. Jadi, saya percaya diri, kemudian, salah satu yang membantu saya adalah, saya lulusan Politeknik yang ada di Dapil. Ketiga, saya mempunyai pendukung, yaitu orang-orang Teraja. Ya, orang Teraja itu, kalau bersatu, memang mereka sangat mendukung total. Lumayan di Dapil itu juga ya? Iya, yang ada di Singkimapangat lumayan, gitu. Nah, ada juga masyarakat yang hanya sekali ketemu, mereka suka. Jadi, saya sudah hitung itu, ah, bisa nih. Semoga line-up saya juga bisa cukup. Dan akhirnya terbukti. Tapi, tim sukses itu yang tadinya ragu tetap datang. Dan tetap sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya tetap setia. Akhirnya balik lagi. Terus, singkat cerita, akhirnya Tuhan merestui keinginan untuk jadi anggota Dewan. Setelah di Dewan, Teman-teman memang mengatakan bahwa ini Ibu Sistirani adalah pengeceroyan adalah, Nah, termasuk anugerah lah. Karena memang bekerja dengan hati, bekerja dengan pulus. Bahkan ada satu teman jurnalis, Mengatakan begini, Ibu Sistirani ini, Dia hitung-hitung katanya, Sudah setelah di Dewan ini, Mungkin sudah 800 atau 1M yang duit keluar untuk masyarakat. Artinya, gaji didapat di Dewan itu full untuk masyarakat. Jadi, ah, seperti itu, apakah direndingkan dulu dengan keluarga atau bagaimana? Suami saya pernah bilang, Mah, lebih baik kalau kerja model begini, Lebih baik bangun pencasuhan. Karena memang dia kaget gitu. Mendadak, kadang-kadang saya telpon, Pak, ada orang 30 keluarga digusur. Saya mau kasih uangmu ke rumah. Berapa satu rumah? Ada 5 juta, ada 8 juta, ada 7 juta. Dia hitung, itu dia kami. Wah, kayaknya kena bang Sanado ya, Kenape gaji cuma habis untuk itu, Bahkan lewat. Waktu saya memberi itu, Saya itu kan baru dilantik 2 bulan. Baru dilantik 2 bulan, Sudah kasih uang muka ke orang, Beli tanah dan rumah. Dia bilang, Berarti kamu kelebihannya untuk bayar mereka, Ambil dari gaji, Dari uangmu. Gaji yang lain, saya bilang, Tidak masalah. Karena ini adalah pengabdian. Sebenarnya, Anggota Dewan itu perjuangannya untuk kebijakan. Jadi, bisa kita kasih rumah ke mereka dalam bentuk kebijakan. Tapi lama, Karena prosesnya saya hanya ke satu kursi, Untuk memperjuangkan yang harus kepada orang yang punya kebijakan, Seperti wali kota dan gubernur. Jadi, saya akhirnya mengambil kesimpulan, Ya sudah, saya pakai uang saja. Dengan prinsip memberi, Saya rasa Tuhan sudah tuliskan dalam amsal, Orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Amin. Jadi, Ini yang menarik ini, Sistiran ini. Di awal, Tidak aman di politik, Tapi justru setelah jadi, Turun ke masyarakat dan memberi, Semua gaji diberikan untuk, Jadi, masyarakat, Mungkin ini pembelajaran juga bagi masyarakat, Bahwa memilih, Pembelajaran yang betul-betul. Ada satu kunci sebenarnya, Saya itu, Tidak jadi anggota Dewan, Tidak jual rumah, Tidak jual tanah, Tidak jual mobil, Tidak ambil uang di ATM, Total yang dikeluarkan, Untuk kos politik, Bukan nani politik, Kayak contoh kita minum, Di ini, Di kafe, Sama tim, Dan sebagainya, Sampai jadi anggota Dewan, Seratus lapan puluhan juta. Hanya itu saja, Angka paling kecil, Karena, Kalau, Data-data yang ada, Yang ada di tim kita, Tim media, Itu rata-rata kalau, Kabupaten kota itu bisa sampai, Apalagi menadu, Ya, 800, Ada tuh, Satu endo, Satu seringah, Bervariasi, Tapi pokoknya di atas angka, 500. Saya benar-benar hanya, Kasih makan, Apa, Tim sukses, Datang ke, Berusukan saya ini, Tapi saya tidak bawa, Barang-barang seperti, Uang, Beras, Dan sebagainya, Nah, Pada, Kesempatan ini, Saya mau sampaikan, Bahwa, Saya, Dengan tidak adanya beban, Politik, Artinya, Tidak ada kos, Yang dikeluarkan, Sehingga, Uang yang saya, Dapat gaji, Itu full, Saya berikan kepada masyarakat, Kemudian, Saya tidak punya beban, Untuk mengembalikan, Menutupi, Lubang yang sudah saya, Saya buat, Itu yang pertama, Kedua, Saya bersyukur sama Tuhan, Sebelum menjadi, Ambatan Dewan, Saya sudah punya lumbung, Dan lumbung itu, Bukan diterima per tahun, Per bulan, Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan itu, Lebih dari gaji di DPRD, Sehingga, Saya kenyang, Nah, Orang biasanya, Mencuri itu kan, Karena dia, Kebutuhan, Dan keinginan, Ada orang, Miskin, Tidak punya makan, Kebutuhannya, Untuk mencari, Nasi itu, Dia akan, Kadang-kadang, Butuh, Tapi, Kadang-kadang, Yang membuat, Orang korupsi, Adalah, Keinginan, Dia punya makan, Pas lihat, Teman lain, Pakai berlian, Teman lain, Mobilnya, Lebih bagus, Keinginan, Yang membuat, Orang korupsi, Jadi, Ada orang bilang, Dia kan, Sukai, Kenapa lagi korupsi, Karena, Bukan kebutuhan, Tapi, Keinginan, Jadi, Inilah hebatnya, Kelihannya, Sistirah, Dan, Selain, Aktif, Membantu masyarakat, Misalnya, Untuk membawa sembako, Bantu, Apa, Pengadaan rumah, Terus, Untuk membawa ibadah, Dan, Selama COVID, Juga, Kita, Intensi, Membawa sembako, Termasuk uang, Lalu, Selain itu, Ada terbosan baru, Yang, Menurut kita, Kita, Belum pernah lihat juga, Yang, Soal pertama, Soal, Pertanggung jawaban, Dana resis, Dan, Keuangan, Secara publik, Yang kedua, Ada, Apa namanya, Aspirasi, Apa namanya, Rumah aspirasi, Ya, Rumah aspirasi, Jadi, Siapa saja datang, Untuk menyampaikan aspirasi, Bisa dilayani, Di rumah aspirasi, Soal pertanggung jawaban, Apa ini ya, Keuangan ke publik ini, Ini kan, Agak jarang-jarang ini, Ini bisa, Apa, Menimbulkan konflik, Interest juga, Di, Teman-teman dewan, Tapi, Untuk pabrik itu, Mereka, Disukai, Kira-kira ada, Kanan gak, Ada kendala, Ini dari teman-teman, Saya itu, Sebenarnya, Untuk mengeluarkan, Transparansi Anggaran, Memang dasarnya, Partai Solidaritas Indonesia, Mengharuskan, Kanannya, Terbuka, Secara pabrik, Benar-benar, Kami, Dididik, Sebelum, Menjadi, Dilantik, Setelah lulus, Semua yang terpilih, Kami, Dibawa ke KPK, Iya, Semua, Nomor, Telepon, Semua, Data-data, Pribadi, Kami, Diserahkan, Ke KPK, Kemudian, Kami, Dididik, Oleh ICW, Dan, Gimana, Ada, Pemberian, Suak, Itu, Akan, Berdampak, Kemana, Itu, Kami, Diajarin, Semua, Dan, Karakter, Saya, Benar-benar, Mau, Perubahan, Di, Kota, Bernado, Biasanya, Ada, Orang, Beranggapan, Pernah, Saya, Waktu itu, Dibilang, Ah, Kalau, Cuma, Satu kursi, Nggak, Mungkin, Dia, Bersuara, Tapi, Saya, Nggak, Peduli, Dengan, Adanya, Satu kursi, Saya, Memberikan, Warna, Karena, Masyarakat, Sekarang, Sudah, Banyak, Kecewa, Dengan, Mereka, Memilih, Seorang, Mewakil, Tapi, Tidak, Mewakili, Jadi, Di sini, Saya, Ingin, Menjadi, Anggota, DPRD, Yang, Warna, Baru, Memberikan, Edukasi, Kepada, Masyarakat, Dan, Kepada, Teman-teman, Agar, Supaya, Kita, Harus, Terbuka, Karena, Ini, Adalah, Uang, Rakyat, Hak, Mereka, Mengetahui, Apa, Kegunaan, Uang, Yang, Kelola, Nah, Yang, Mengelola, Itu, Kan, Buan, Kota, Namun, Yang, Mengawasi, Kita, Dalam, Dalam, Masa, Pengawasan, Itu, Transparansi, Dibutuhkan, Jadi, Saya, Melawan, Arus, Bisa, Dikatakan, Tapi, Saya, Tidak, Peduli, Jika, Saya, Dibenci, Dimerahi, Di, Fitnah, Menurut, Saya, Untuk, Menjadi, Orang, Tujur, Memang, Butuh, Pemerbanan, Untuk, Merubah, Sesuatu, Harus, Butuh, Pemerbanan, Sehingga, Saya, Saya, Tidak, Takut, Selama, Saya, Tidak, Pernah, Minta, Uang, Ke, SKPD, Tidak, Pernah, Minta, Proyek, Tidak, Pernah, Berhutang, Saya, Hajar, Semua, Ini, Cerita-cerita, Seperti, Ada, Proyek, Proyek, Setelah, Misalnya, Proyek, Negose, Secara, Apa, Supaya, Dapat, Jadi, Kan, Biasa, Tapi, Kira-kira, Pernah, Tidak ada yang datang begitu atau ada perwakilan di SKPD atau apa? Mereka takut kayaknya, Tidak pernah sampai hari ini. Mungkin karena sudah mengetahui track record kan? Saya tidak pernah didatangi dan memang kalau ada rapat-rapat komisi paling getal untuk transparan. Jadi memang mungkin mereka takut. Karena kalau ada satu orang datang akan saya beberkan pas itu. Memang mungkin orang butuh sosok yang baru seperti sesjurani ini. Memang kita ada juga ada kendala karena sesjurani kan pendiri. Menjadi perjuang di dalam juga sendiri kan? Teman-teman juga mungkin ambil tadi yang lain mungkin juga ingin seperti itu. Tapi mungkin juga dari partanya atau dari apanya yang tidak menginginkan seperti itu. Jadi mungkin harapan sesjurani untuk ke depan bagaimana? Ya, kalau saya sekarang kan mengikuti pil kada yang akan datang. Saya berharap ketika saya menjadi anggota DPRD, saya baru tahu anggota DPRD yang tidak dipilih dengan uang hasilnya baik. Sehingga saya berharap kepada masyarakat, tolong pilih pemimpin yang tidak memakai uang. Artinya begini, kuas politik itu butuh. Mereka mencari kursi delapan untuk pencapaian syarat, oke. Mereka membutuhkan konsolidasi dengan partai-partai lain, membutuhkan dana dan sebagainya, oke. Tapi saya mohon kepada pemimpin-pemimpin yang dikirksana, pemimpin-pemimpin yang benar-benar mau merubah kota menadu, jangan pakai uang. Berikan visi-visi, pengaruhi masyarakat dengan cara pandang, dan buat sesuatu perubahan dengan hal tidak menanam dosa lebih dulu. Bagi saya, orang yang mengeluarkan uang, tak mungkin tidak mengambil lagi. Karena kalau dia buka lubang, dia akan tutup lagi. Tidak mungkin diangkat uang di bank untuk mendapatkan satu jabatan, dan dia tidak akan bayar di bank ini. Nah, hitung saja rakyat penado, satu orang 100 ribu yang memilih. Kalau 30 persen yang memilih, kali berapa miliar? 30 miliar, 40 miliar, 20 miliar. Gaji, wali kota berapa? Hitung saja dikali 5 tahun menjabat. Secara logika berpikir, jika saya kota DPRD dengan gaji 34 juta, dipotong pajak 30-an juta, kali 5 tahun, terus dia keluarkan 23M, malah kan tidak ongkos dong. Logikanya seperti itu. Untungnya di mana? Nah, secara pikir-pikir, logika, orang akan melihat juga. Jadi, wali kota hitung saja dengan gaji yang begini, kali 5, kelebihan yang dari berapa-berapa. Nah, jika dia terpilih dengan didikan kepada masyarakat, masyarakat memilih dengan hati murah, ada, ada di dalam hati, balas budi kepada masyarakat. Kayak saya ini, saya kan dipilih rakyat, benar-benar tangannya, tanpa uang. Waktu masyarakat datang, setelah saya jadi ibu, orang muda pekusur, oh, kasihan. Saya punya, di dalam hati, iya, bukan kebantai, tapi ada satu begini, kerinduan. Bukan main, ada antrian di TPS, sehingga saya menang. Bukan main, mereka membuang waktu, membuang tenaga, menunggu antrian. Bayangkan. Ada yang meninggal. saya juga takut dengan korupsi, di masa, ada satu hal. Tahu nggak, sejarah, nanti, pemilihan sekarang, baru terjadi, 790-an kematian, yang menjaga TPS. Salah satu adalah petugas, petugas, petugas apa, TPS, atau dari Bawasu, bayangkan, bagaimana, anggota Dewan 40, anggota Dewan Manado, dan anggota Dewan di seluruh Indonesia, yang sudah terpilih, dengan banyaknya kematian orang. Terus setelah dipilih, korupsi, tidak melihat perkembangan kota, tidak mau melihat masyarakat. Ini, benar-benar, saya rasa penipuan, yang sangat luar biasa, karena ada nyawa-nyawa di sana. Dan baru kali ini, terjadi, pemilihan umum, yang memakibatkan, banyak orang menengahkan. Selama di DPRD Manado ini, kurang lebih, satu tahun lebih ya? Belum satu tahun, baru sebelas bulan. Kira-kira lihat perkembangan Manado, bagaimana? Dengan adanya transparansi, saya hanya bisa melihat dulu, dalam komisi tiga. Di komisi tiga ada perkembangan yang sangat signifikan, banjir mulai sedikit, ini kan tidak ada banjir, kemudian lampu-lampu jalan, itu kami selalu upgrade ke SKPD terkait, bagaimana nih, ada yang mati. Nah, dengan adanya rumah aduan masyarakat, itu mereka bisa lewat media sosial, aplikasi solidaritas, mereka bilang, bahwa di wilayah ini, jalan yang tidak baik, kami langsung turun. Ini tiap minggu, dalam satu minggu, bahkan bisa dua-tiga kali ya? Tiga-tiga kali turun rumah. Turun rumah. Dan hasil itu langsung disampaikan ke SKPD. COVID juga ini, kami juga turun. Terus, ini kan banyak waktu tersita di Dewan, sisiran ini kan pimpinan di perusahaan BTCR, apa namanya, apa merasa ada sesuatu yang kurang misalnya, karena otomatis, karena jarang mungkin memberikan training ke, ke apa namanya, anak buah, karya mungkin secara income juga? Iya, secara income tidak. Berkurang ya? Tidak, cuman income di CAR, saya mempunyai sistem. Jadi, CAR itu, sebelum pandemi, kami sudah biasa dengan Zoom, sudah biasa dengan sistem networking secara global, sudah biasa dengan sistem yang memakai internet, sehingga tidak terlalu sulit bagi saya. Yang berkurang adalah menjadi motivator, sudah tidak pergi ke luar kota untuk menyampaikan di atas panggung, visi-misi CAR. Jadi, berkurangnya hanya untuk income di atas panggung saja, tapi untuk income setiap bulan lewat perusahaan tidak pernah turun. Terus ini juga mau tanya, karena di beberapa media itu, diberapa termasuk di salah satu area yang besar itu, sisulani kan namanya muncul sebagai salah satu calon wakil wali kota atau wali kota, jadi kira-kira kalau misalnya suara-suara masyarakat ini semakin banyak untuk menginginkan apa? Tidak, saya masih, bukan masih juga, saya belum ada berkeinginan untuk maju, karena masih belajar berpolitik itu bagaimana. Bagi saya akarnya harus kuat, kita harus supaya kalau akarnya kuat tidak gampang diponcam, kalau terlalu mudah mengikuti euforia yang ada, saya malah ketika di angin berpiuk, langsung jatuh. Jadi, saya masih belajar, terlalu mudah untuk mengambil keputusan maju, dan saya juga melihat bahwa situasinya adalah saya baru satu kursi. Begitu. Jadi, sikonnya belum memadai untuk kota. Termasuk ada kendaraan juga dalam mengajikan calon kota satu kursi ya? Iya. PSI sudah punya ancang-ancang nama atau calon atau sepuluh berpolisi dengan siapa? Iya, kami belum tahu. Polisinya sementara ada rapat internal dan juga eksternal, ada diajak oleh beberapa calon, belum ada kesepakatan siapa yang akan kami diatakan. Yang pasti, satu hal, kami tidak boleh mendukung mantan narapidana. Terus, target ke depan kira-kira bagaimana? Saya tetap enjoy di politik, enjoy di... Oh ya, saya sekarang tetap bisnis, tetap jalan, target ke depan jadi berkat pokoknya. Jadi, mau jadi apa saja, yang penting ketika orang melihat juran liru buah, dia berterima kasih. Jangan ketika dia sebut juran liru buah, oh dia begini, begini, begini. Ada ucapan terima kasih dari orang agar supaya fungsi hidup yang Tuhan cipta dan kekirta ini, itu tercapai karena tujuan Tuhan menjadikan kita hidup bukan untuk jadi kaya tapi jadi berkat. Ini yang luar biasa. Jadi, mungkin sudah hari-hari wancara ini, tadi kan kita dengar juga bahwa sudah luar biasa sebagai marketing sejak mahasiswa harus jadi perusahaan. Mungkin ada tips-tips khusus untuk kaum milenial kita yang ingin berusaha biar mereka juga bisa menghadapkan dosi mungkin atau nanti bisa kasih training ke orang. Jadi begini, saya dulu kuliah, ada teman-teman saya ke TO atau Bioskom, teman-teman saya beli baju yang mahal-mahal, teman-teman saya enggak mau ketika diajak ikut satu sistem atau bekerja di masa muda, mereka beranggapkan, ah kuliah dulu. Yang menganggap kerja itu di sini, habis kuliah dan sebagainya. Saya malah berbeda. Saya datang kuliah, kerja. Habis kuliah jam 1, tidak keluar ke mal, saya malah bikin gelas, bikin nasi goreng pagi-pagi, bikin urus keuangan di rumah makan. Jadi kehidupan muda saya benar-benar tidak disiasiakan. Ada benar aktivitas saya. Ada satu yang menarik yang kita mesti ingat, kita pernah baca di sisi jiranya. Sebenarnya di sisi jiranya, di sisi jiranya atau di mana. Bahwa saya, kebetulan saya, karena di sisi jiranya orang tua saja, pesan orang tua, kalau tidak makan, apa tidak kerja, tidak makan ya. Jadi itu tertanam terus itu. Bapak saya kan orang tua raja adalah orang pendatang di kota Mnado. Beliau sampaikan bahwa orang tua raja itu, kalau ngana nak kerja, ngana tidak makan. Jadi kamu bukan dari keluarga kaya, sekalipun orang tua mampu, berpikirlah bahwa kamu itu dari nomor. Jangan tunggu warisan orang tua, lama orang tua mati. Meninggal itu lama. Mulai dari nomor ketika tubuh kita masih berfungsi, kesempatan Tuhan. Jadi ketika ada orang tawarkan bisnis, mau jadi apa? Biar cuma habis kuliah, pergi di sini, kerja, pergi saja. Mulai dari nomor. Nah, ada orang lain, orang tuanya kasih tiap hari Rp50.000, habiskan Rp50.000. Sebenarnya sisipkan. Sisipkan, jangan habiskan ke mall. Mall itu bisa. Waktu itu saya jarang memang. Setahun bisa dua kali cuman. Karena habiskan untuk bisnis. Ini mutiara yang berharga ini. Untuk bekerja keras sejak muda ya. Iya, jadi ketika saya umur 27 tahun, sudah punya 8 usaha, sampai putar di Cimki, dan Balak, di Siau. Saya itu umur begitu, orang masih mencari kerja, bawa ijasa. Saya sudah ciptakan lapangan kerja. Saya sendiri aja, ini sudah umur 40-an, sudah umur 50-an, belum seperti ini. Mesti banyak bergurga. Jadi secara umur, sisiran ini, kalau dalam bahasa Manado kita panggil ademur. Kalau secara pengalaman bisnis, dan mana itu, yang kita payah opak. Yang kita payah opak, yang harus jauh ke atas. Kita mesti kerja yang benar-benar. Ini dalam bahasa Manado, jadi dalam bahasa. Jadi, apa yang dibutuh dalam sebenarnya kalau misalnya orang pengen berbisnis? Apa yang paling inti? Oh, yang paling inti sebenarnya modal itu belakangan. Kadang-kadang ada orang berapakan, kita berbisnis, tidak ada modal. No, saya memulai dengan Pak Jemmy ASIku, tidak pakai modal. Memang yang giat dari diri sendiri juga. Karena ada orang kaya, anak orang kaya, diajak, tidak mau. Jadi, dari diri sendiri, bagaimana kita giat untuk mencapai masa depan. Contoh, ada orang yang orang tuanya kaya raya. Anaknya tidak mau kuliah. Karena menganggap, bapak punya banyak mobil, banyak warisan, dan sebagainya. Ada anak petani. Tapi saat dia giat bekerja rajin ke kampus, dan sebagainya. Eh, sekarang dia jadi bos. Pengalaman hidup, orang yang punya warisan banyak, bahwa sekarang tertukar kehidupannya. Begitu. Jadi, yang bisa menciptakan kita masa depan yang baik adalah diri sendiri. Giat bekerja rajin, dan sebagainya. Jujur harus. Jujur, ya. Jadi, jujur bekerja keras. Jujur itu harus. Sangat harus. Itu yang lebih utama, termasuk kalau mereka bergeru karyawan atau apa ya. Jujur itu hal yang sangat penting. Sehingga, di seluruh dunia, ada satu hal yang selalu dipakai sistem perekrutan, psikologi. Makanya disebut, habis wawancara, ada tes psikologi. Padahal, sudah dapat ijazah, tinggi nilainya. Kenapa dibutuhkan lagi di satu perusahaan besar ada tes psikologi? Karena mereka akan melihat, orang ini jujur, orang ini mau bekerja sama, teamwork atau tidak, dari tes psikologi. Jadi, wawancara kita dengan sisirannya untuk tayangan perdana ini, sampai di sini. Jadi, banyak perjalanan berada yang sangat penting untuk bisa menjadi pemerajaran bagi kita bersama. Yang pertama, bahwa kalau mau berusaha, harus betul-betul karyak keras, kemudian jujur. Dan, lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan yang, kalau mau melanggar ke politik, karena sisirannya memberi banyak pelajaran dengan keriranya di lembaga legislatif. Yang pertama, bahwa kan ada selalu orang mengatakan bahwa si orang penulis asli, ternyata tidak juga. Karena sisirannya ini beberapa saja yang bisa. Dan kemudian dari partai kecil, bukan partai kecil, menutupkan partai yang baru berkembang, tapi bisa. Dan tidak manipulitik. Jadi, ini yang poin yang kita dapat, bahwa tidak selamanya manipulitik itu hanya mengantar kepada kesuksesan dalam mencapai kursi di Dewan. Tapi justru, dari sisirannya ini tidak ada manipulitik, karena sudah berbuat sebelumnya, bisa terpilih. Dan setelah terpilih, justru paling banyak turun ke masyarakat dan memberikan seluruh gajinya untuk masyarakat. Yang ini, pelajaran beragak dan warga Manado, warga Suri Setara, dan warga Indonesia yang ingin demokrasi kita maju, pelajaran dari Kediran Sis Jurani Rurubwa. Saya, atas nama tim MMS Investiti, mengucapkan terima kasih kepada Sis Jurani dan kepada sahabat dan nitra kami, di mana pun yang menyaksikan bayangan ini.